Intro Selamat datang di channel Guru IPA Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur serta memiliki potensi alam yang luar biasa Berbagai jenis tumbuhan sebagai penyedia makanan pokok bagi manusia dapat dengan mudah kita temukan seperti padi, jagung, sagu, dan berbagai macam umbi Bahan-bahan pokok ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang merupakan pemasok energi utama dalam tubuh Selain itu, berbagai jenis buah-buahan dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral juga tumbuh subur di sekitar kita Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup Begitu penting peran makanan oleh karena itu, kita harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya Banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh manusia Tentu kita membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua aktivitas tersebut Pada masa pertumbuhan, kita membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan Ketika kita lapar, makanan apa saja yang kita pilih Makanan yang sesuai dengan seleramu atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang tergandung di dalam makanan Sepotong roti tawar akan mudah kita santap Namun, hanya memberikan beberapa nutrisi yang kita butuhkan Taukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kita ketahui Pernahkah kamu berpikir, apakah fungsi energi bagi tubuh kita? Tubuh kita membutuhkan energi untuk setiap kegiatan Seperti belajar, berjalan ke sekolah, dan membaca buku Tubuh kita juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal sekitar 37 derajat celcius Energi ini berasal dari makanan yang kita makan Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat celcius Satu kilo kalori sama dengan seribu kalori Sama dengan 4200 Joule Sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhmu selama sehari berbeda-beda bagi setiap orang Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah Usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan Sebagai contoh, kita akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat Hal itu dapat terjadi karena pada saat olahraga, kalori yang dibutuhkan tubuhmu lebih banyak Sehingga pembakaran energi dari makanan yang kamu makan juga lebih cepat dibandingkan jika kamu hanya duduk dan beristirahat Keseimbangan energi dapat terjadi ketika kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan Sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot Dalam kondisi ini, berat badan akan cenderung tetap Jika kalori yang masuk dalam tubuh melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif Artinya, jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan nutrisi tersebut Kenaikan berat badan dapat terjadi jika sekitar 3500 kilokalori disimpan dalam bentuk lemak pada jaringan tubuh Sebaliknya, jika kalori yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas lebih besar dibandingkan dengan kalori yang masuk dalam tubuh Maka akan terjadi keseimbangan energi negatif Artinya, tubuh akan melakukan pembakaran simpanan nutrisi yang tersimpan dalam tubuh Untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuhmu Hal ini dapat menurunkan berat badan Oleh karena itu, untuk menjaga berat badan tetap seimbang Kita harus menjaga agar kalori yang masuk dalam tubuh sama dengan kalori yang dikeluarkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Sub indo by broth3rmax